Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bakal sharing tentang gimana cara menghilangkan autosuggest di keyboard iPhone bawaan nah seperti yang kita tahu kalau di iPhone itu juga ada autocorrect atau sugest dan lain sebagainya yang akan memberikan sugesti atau saran kepada kita tentang kata yang akan kita ketik misalkan kita ketika makan nextnya akan mengerti kenapa misalnya kita lihat di sini kalau kita lihat kalau kita ketikan kakak misalkan nah disini sugestinya ada kakak kalau kamar dan lain sebagainya ini adalah autosuggest ataupun autocorrection nah bagaimana cara untuk menghilangkan ini mungkin ini sangat mengganggu sekali dalam proses pengetikan kita misalkan kita ketikan kakak kemudian kita spasi kakak kemudian kita spasi nah disini akan biasanya bisa berubah-berubah ya kakean atau kalau nah ini kadang mengganggu sekali dalam proses pengetikan kita nah bagaimana caranya supaya proses pengetikan ini tidak mengganggu dalam pengetikan kita karena autosuggest ini biasanya mengganggu dan ya biasanya kata yang disuggest itu nggak sesuai dengan apa yang ingin kita ketik nah bagaimana cara untuk menghilangkan atau meng-hide fitur ini nah sebelum kita lanjutkan boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel kubu terapi supaya kalian dapat update terbaru tentang tips strip tutorial Android iPhone Mac dan lain sebagainya jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya ketinggalan ya Nah kita lanjutkan nah bagaimana caranya caranya sebenarnya simpel sekali kalian nggak perlu install aplikasi ataupun lain sebagainya kalau cara yang paling simpel sebenarnya kalian hanya tinggal ganti keyboard aja Nah kalau disini keyboard bawaan dari iPhone nah seperti ini kalau kita gunakan keyboard keyboard dari keyboard maka akan autosuggestnya mungkin akan menghilang namun juga akan tampil ya atau sugestnya kayak gini ada atau sugestnya juga namun mungkin lebih tepat kalau menggunakan keyboard Nah kalau di Google keyboard seperti tadi kalau kita disini kita bahas ke keyboard iPhone nya nah bagaimana cara untuk menghilangkannya caranya tanggalan tinggal masuk ke bagian setting ya masuk ke bagian setting kemudian kalian masuk ke bagian umum atau general kalau Scroll kebawah kalian cari yaitu keyboard di sini Nah kalian masuk ke keyboard ini nah disini ada all keyboard hadits ini ada auto capitalization auto correction enable japs log dan di lain sebagainya disini kalian bisa nonaktifkan semuanya semuanya atau kalian tinggal aktifkan nonaktifkan auto-auto ini kemudian smart punctuation character preview shortcut cek spelling supaya waktu kita mengetik spelling dari kata yang kita ketik tidak dicek terlebih dahulu karena itu akan memakan waktu sangat cukup lama kemudian kata prediksi dari kata yang akan kita ketik nah disini kita hidupkan saja enable japs log Nah kalau sudah kalau kita kembali ke chatting maka tidak ada saget seperti tadi Nah seperti itulah kalau menekan video ini bermanfaat jangan lupa like video ini subscribe channel komentar api dan share video ini sebanyak-banyaknya di di sosial media kalian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati